Secara biogeografikal, laut Mediteranean itu beririsan dengan Spanyol, Perancis, Portugal, Itali, Yunani, Malta, dan juga Siprus. Secara umum, desain dari Mediteranean itu sangat bisa diaplikasikan di Indonesia, khususnya pada rumah yang akan kita review kali ini. Nah, rumah ini menggunakan desain Mediteranean, tapi dengan beberapa tweak di beberapa bagian. Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya kita ketemu dengan Arsitek dan juga Buildernya. Let's go! Nah, sekarang saya sudah ada di dalam rumah dan sudah langsung ditemani juga sama teman-teman dari Arsitek dan juga kontraktornya. Mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Saya Rian dari Vergo, Arsitek. Saya Alvian dari PT BMS. Nah, jadi teman-teman ini adalah orang dibalik terbangunnya bangunan ini dengan konsep dan perencanaan yang matang untuk bisa membuatnya. Nah, tapi memang kita ada di tempat ini memang lagi sementara masa pembangunan. Enggak juga ya, masih finishing doang ya? Tinggal detailing. Tinggal detailing. Tapi teman-teman bisa lihat langsung bagaimana desain secara umum dan juga harapan yang untuk dilaksanakan nanti berikutnya. Paling tinggal beberapa hal-hal kecil saja. Dan yang sekarang yang kita ingin tahu ini mungkin bisa dijelasin dulu untuk bangunan dan luasan tanahnya. Untuk bangunan ini luasan kisaran 600 desain awal. Cuman, di proses perjalanan ada berapa perubahan. Jadi melar sampai kisaran 750 kurang lebih. 750. Kalau tanah, luasan tanahnya? Tanah 900 kian. 905 kalau nggak salah. 905. Iya. Dan posisinya ngantong. Kutunya ngantong. Jadi dari jalan utama itu ada sekitar 26 meter. Itu jadi runway gitu ya? Iya. Itu ada sisi positifnya juga. Jadi kan rumah mau nggak mau harus geser ke dalam. Itu positifnya pertama itu buat privacy. Jadi lebih private. Yang kedua, kan depan ada kayak bar ya. Jadi kalau malam berisik. Berisik dan rame ya? Karena posisinya agak masuk, jadi agak keredar. Itu benefitnya dari posisi yang ngantong gitu. Untuk luasan rumah itu sampai 600 itu berapa lantai totalnya? Dua lantai. Dua lantai ya. Ada rooftop nggak? Ada. Nah, nanti ada rooftop juga. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di dalamnya kayak apa. Nah, kalau untuk yang secara desainnya, secara umum. Mungkin bisa dijelasin. Ya, untuk desain yang konsep stylenya mediterran. Jadi mediterran kan sebenarnya dari style dari pesisir laut tengah. Jadi kebanyakan di Spanyol sama Yunani. Jadi sebenarnya style mediterran tuh cocok buat diklaim tropis juga kayak Indonesia. Jadi banyak bukaan, terus atapnya miring. Bukan dak ya. Ya, model minimal ada kuda-kuda gitu ya. Ya, terus desainnya itu juga timeless sih. Mewah, dapet. Cuman bukan mewah yang apa ya, yang kayak asik. Bukan kayak Victorian gitu ya. Lebih homey. Jadi pas banget buat di area sini. Kalau perseratan desainnya itu ada nggak misalnya dia minimum tinggi atap, tinggi pelafon itu ada nggak? Kalau kebanyakan tinggi. Disarang 3,5 lebih. Minimal 3,5 floor to floor. Kalau 4 juga lebih bagus lagi. Karena untuk mengakomodir sirkulasi udara juga kan? Jadi banyak bukaan terus. Cuman ada berapa penyesuaian untuk iklim tropis. Jadi kalau di sana kan curah hujan-nya nggak terlalu tinggi. Sementara di sini agak tinggi. Jadi kemiringan atap kita tambah. Yang penting itu, terus kita juga mungkin perlu nambah kayak kanopi tambahan. Topi-topi ya. Untuk respon dari iklim di Indonesia. Untuk kalau misalnya untuk ininya sendiri. Penyesuaian dari desain itu kan ada kurvi-kurvinya. Ya. Jadi kalau kurvi mungkin bisa kita lihat di setiap kusen ya di sini ya. Hampir setiap kusen itu kurvi. Dinding juga. Dinding juga ada di bikin sengaja kurvi. Itu juga masuk di desain mediterranean. Nah untuk desain yang ada di sini. Materialnya sendiri itu bisa dijelasin untuk materialnya. Untuk material memang dominan kayu ya. Untuk pesen-pesen atau pintu. Terus kemudian banyak batu alam. Kemudian tirakota juga. Terus. Untuk balok-balok, desain balok. Itu kan ini kan artificial ya. Ini kan. Iya. Enggak bukan original. Luansa kayu. Jadi nuansa kayu aja ya. Tapi di desain mengikuti. Karena berarti di sana juga kalau di mediterranean. Untuk atap kemungkinan pakai atap. Tanah liat ya. Tanah liat ya. Jadi. Tapi desain di dalamnya. Rangka atapnya biasanya kayu kan ya. Kayu bisa terus baca atau jaringan. Bajaringan ya. Tapi ngikutin karena di sini. Desainnya makanya diakalin pakai kayu artificial aja. Cuma di asan doang kan. Aksen ya. Di sini saya ngeliat kan beberapa bagian. Dari depan sampai di belakang ini. Area ini. Itu ada perbedaan level masing-masing tuh. Misalnya dari ruang makan ke ruang tamu. Ruang tamu ke living room. Living room. Ya itu mungkin bisa dijelasin ya. Kalau leveling di sana. Di Gunung Dinani atau sepanyol itu. Malta, siprus ya. Ya. Respon dari kontur ya. Jadi. Healy. Jadi leveling itu menyesuaikan kontur. Jadi gak perlu banyak muruk atau samping lagi. Cuman kalau di sini. Lebih ke. Biar wujudin kayak di sana. Jadi konturnya sebenarnya rata. Cuman. Dari owner dia pengen. Biar ada feeling itu ya. Biar feeling mediterrannya dapet. Oke. Kalau misalnya soal yang ini. Ini saya belum juga. Disini kan ada. Isalahnya apa? Inner court berarti ya. Iya. Inner court. Inner court juga kan jadi salah satu bagian penting dari desain mediterranean kan. Iya. Mungkin bisa di elaborat mas. Oke. Kalau inner court fungsinya sebagai. Ruang terbuka. Buat masukin udara. Sudara sama cahaya matahari juga. Terus. Mungkin ada cerita juga mengenai ini ya. Kamar. Akan lebih baik dikit. Jadi. Klien pengen kamar. Si ibu. Dekat sama kamar anak. Oke. Sementara anak gak pengen dekat. Oh. Iya. Iya. Apg ya. Iya. Iya. Akhirnya saya kasih win-win solution. Kamar mereka berseberangan. Dan secara jarak mungkin agak jauh. Tama secara. Visual. 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 Terasa dekat. Nah. Itu dipisahin sama inner court ini atau taman ini. Jadi alurnya itu dari living room, ketemu inner court, berseberangan dengan master bedroom sama kamar anak gitu ya. Terus ada juga teras atau serapi ini juga respon dari arah matahari ya. Kalau sore kan posisi dari sana. Baratnya di sana ya. Oke. Jadi serapi ini sama mungkin kayak tritis sana. Tapi ini buat reduksi panas dari living room. Jadi lebih nyaman. Gak terlalu panas juga. Iya soalnya ini rumah juga banyak bukan untuk sinar matahari alam sih. Pencahayaan alam ya. Katanya di sini dulu sebenarnya bukan inner court ya. Harusnya apa ya mas? Swimming pool. Nah itu dia. Desain awalnya gimana? Mungkin kita bisa masukin insert ya. Untuk di videonya ya. Oh boleh. Ada desain awalnya. Ada desain lama masih ada. Jadi awalnya ini swimming pool. Swimming pool karena kemarin requestnya memang pengen anda pulang. Rumah mewah itu harusnya pulang. Iya benar 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 benar. Jadi kita kerjain sempat dibikin sama mas. Sudah jadi pulangnya sudah jadi. Sampai sini dia merasa nanti jarang dipakai nih. Adanya perawatan ya. Kemarin saya bikin diagonal posinya. Jadi kan space nya speed. Saya bikin agak miring gini biar agak panjang. Kemarin ketemu sekitar 7,2. Oh dapet 7,2 nih? Kalau diagonal. Diagonal dapet. Diagonal dapet. Jadi kemarin udah. Ya kata orang gede cuman gak terlalu kecil juga. Mungkin mas Afian bisa cerita ya kemarin. Pas karena permintaan dari si ibunya. Dia minta dibongkar ya udah kita bongkar. Tapi akhirnya minta ada ini. Ada apa? Kok apa? Air mancur ya air mancur. Itu sih. Jadi karena dia kalau mau renang ya pengennya di hotel aja lah. Enggak bosannya. Di rumah malah enggak pernah dipakai. Di rumah enggak pernah dipakai. Nah kalau dari mas Afian sendiri mungkin bisa dijelasin. Oh misalnya dari mas Rian bro. Lama desain itu berapa lama sampai dapat desain yang udah disepakati. Terus dari mas Afian berapa lama dari proses dari desain ke apa namanya pembangunan. Sampai yang sekarang ini tinggal finishing. Setelah terima kapan dan lain-lain itu gimana? Untuk proses desain khusus rumah ini ya. Jadi kalau rata-rata sih sekitar tiga bulan. Tiga bulan. Untuk rumahnya juga sekitar tiga bulan sampai gambar kerja. Cuma di proses desain itu banyak berubah. Setelah kita selesai gambar kerja itu juga berubah. Kalau itu udah jadi gambar kerja apa yang bisa bikin perubahan? Perubahan itu casenya kemarin jadi si perumah ini sebenarnya itu buat trans. Rumah singgah jadi kan dia dari luar bepa. Terus kalau di Jogja dia bakal di sini. Jadi cuma buat kalau pas di Jogja aja. Jadi bukan buat living. Terus sampai akhirnya ternyata. Ada kondisi tertentu yang harus. Kondisi tertentu akhirnya dia stay di sini. Jadi akhirnya ada banyak berubah. Banyak? Banyak. Jadi rumah buat singgah kan mungkin nggak terlalu komplit ya. Terus ruangan juga kecil. Nggak terlalu seperti buat kalau kita gambar living di situ. Kayak kamar utama dia akhirnya minta gedin. Terus minta mesulah. Minta mesulah terus tambah ruang kamar tamu. Jadi lumayan agak banyak aja. Tetap masif ya. Jadi gambar kerja lagi. Mungkin untuk proses sebenarnya dari pembangunan. Untuk pembangunan saya mulai dari bulan Maret tahun 2021. Ya rencana kita sih di 1 tahun 12 bulan ya untuk rumah tinggal mewah ini. Tetapi ketika di tengah jalan ada perubahan desain. Jadi kita ada banyak adjustment. Kita sempat slow down, sempat slow down. Kemudian kita mulai running cepat itu di bulan Februari tahun ini 2022. Dari ownership pengennya sekitar bulan Agustus jadi. Tapi karena kita terlalu banyak perubahan yang di tengah jalan itu ada tambah ada kurang gitu. Akhirnya molor sampai bulan sekarang ini November ini. Di akhir bulan ini harusnya kita sudah bisa serah terimakan. Oke oke. Karena ini juga tinggal finishing aja. Detail-detail kecil doang ya. Oke jadi ini juga tinggal masukin. Kalau yang untuk furniture gimana? Furniture mungkin cerita dikit di luar konteks ini ya. Jadi untuk saya kan arsitektural. Iya, iya, iya. Untuk interior designer ada. Sendiri lagi ya. Ada sendiri. Jadi biasanya kalau saya design terus kemudian ada internet masuk ada diskusi ya. Benar, benar. Ada diskusi. Terus mungkin saya sedikit intervensi juga. Iya, iya. Cuman saya lihat portfolio sama pengalaman kerja beliau. Juju namanya. Dia pernah kerja di Adi Prana salah satu konsultan apa ya. Yang saya. Bonafit dia lah ya. Bonafit dia lah ya. Jadi akhirnya saya memposisikan diri saya nggak banyak intervensi untuk interior design. Saya pengen lihat desain saya, arsitektural saya dipercantik sama internal designnya. Jadi saya memang sengaja nggak terlalu intervensi. Terus untuk furniture memang tetap konsepnya mediteran. Lebih ke spanish mediteran spanish. Terus mungkin agak kontemporer. Karena banyak plus furniture yang pilihan owner. Jadi agak mix lah. Ada modern terus klasik sama spanish. Nah itu sebenarnya saya berasa juga kayak masuk di area dapur itu kan. Secara desain ya mungkin masih mediteranian tapi kan udah lebih kayak ke Tuscan gitu kan. Yang mana mungkin ya masih Italia tapi kan udah geser ya. Tapi memang cukup berasa. Dan sebenarnya pemilihan warna juga nggak fully mediteranian kan ya. Karena misalnya interiornya udah warna hijau dan lain-lain kan. Ijo yang lebih gelap ya. Iya. Nah itu karena proses diskusi. Jadi ini proyek kolaborasi sih menurut saya. Dari owner, arsitek, interior designer, dan kontraktor. Terus tentunya decision makernya tetap owner. Iya. Dan itu warna terus kayak pemilihan furniture itu nyangis furniture ya. Itu day owner dan masih oke sih. Jadi emang apa ya. Eklatik ya jatuhnya. Eklatik. Campuran. Campuran dan masih oke. Iya. Jadi bisa blendin ya. Masih blendin. Makanya si pinggung juga tadi. Itu masih oke aja nih. Kalau ini. Untuk leveling, ada pertimbangan lain selain itu? Selain mediteran tadi ya. Ehm. Ehm. Mungkin dari ini sih. Dining room. Ruang makan itu emang requestnya dari owner pengen lebih tinggi dari living room. Ehm. Jadi memang situ. Terus ada ininya ya. Feng Shui sih. Feng Shui sih. Dia pengen leveling lebih tinggi di ruang makan karena Feng Shui. Secara Feng Shui berarti itu apa? Hoki. Ya. Mungkin. Tapi berarti itu pertimbangan Feng Shui ya. Untuk leveling di ruang makan ya. Sip. Nah ini kita udah disini. Kita mau jalan lebih pindah tempat lagi. Biar kita bisa lihat rumah-rumah ini. Apa? Area rumah ini lebih jauh. Ehm. Mari kita pindah. Ke area mana nih kira-kira pindahnya? Ehm. Kita geser kemana? Rooftop. Ke lantai 2 ya? Oke oke. Yuk kita jalan nih mas. Oke. Kihomart. Pasti lengkap.